Ini sosok manusia pertama namanya ini hidup sekitar kurang lebih 6.000 tahun yang lalu Di dalam ajaran-ajaran Dayo kan diceritakan seperti itu Tetapi ketika dipelajari dengan ilmu pengetahuan gak nyambung juga Karena alam semesta ini usianya lebih dari 6.000 tahun yang lalu Menurut cerita mereka manusia pertama kan usianya sekitar 6.000 tahun yang lalu Sementara di Jawa ini bahkan ada lelur-lelur kita yang usianya sudah ratusan ribu tahun yang lalu Nah bagaimana tentang manusia pertama dalam versi Jawa? Versi Jawa untuk menggambarkan manusia pertama tidak diperspektifkan, tidak diimajinasikan sosok Laki-laki dan perempuan Tapi digambarkan adalah manusia pertama dalam perspektif Jawa, dalam ajaran Jawa ini kan disebut Sangjang Manu Rahayu Para pemirsa Rakyat Prasojo TV channel yang kami hormati Kita berjumpa kembali Dalam kegiatan yayasan Rakyat Prasojo Lembaga Pengajian Pelestaran dan Pengembangan Budaya Nusantara Nah para pemirsa Beberapa waktu yang lalu Kita sudah membuat video Yang berjudul Nabi Nabi Naba Jawa Atau Nabi Jawa Sehingga kalau para pemirsa yang belum menyimak video ini Silahkan disimak Dan kita saat ini akan mengangkat tema Adakah Nabi terakhir? Nah ini nanti bagi para pemirsa yang ingin bertanya Yang merasa belum terwakili pertanyaannya Silahkan bertanya di kolom komentar Kita tunggu Dan akan kita jadikan bahasan-bahasan di konten-konten kita berikutnya Nah ini di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo Seperti biasa Hadir Mas Hati dan Mas Anton Untuk kita ngejak ngobrol bareng Tentang tema kita saat ini adalah Adakah Nabi terakhir? Nah ini siapa dulu yang mau nanya ini? Mas Hati atau Mas Anton dulu? Mas Hati dulu silahkan Rahayu, Rahayu, Mas Hati Ini saya tanyakan Istilah kata Nabi itu Dari Jawa atau dari bahasa lain? Iya Iya, terima kasih Mas Hati Mas Anton silahkan Menurut sebuah agama Nabi adalah seorang utusan yang datang dari langit Apakah boleh seseorang mengaku seorang Nabi? Iya Terima kasih Mas Anton Ke Mas Hati dulu Nah Para pemirsa Nabi ini bersal dari bahasa mana? Nah ketika kita pelajari Nabi ini berasal dari bahasa Jawa kuno Jadi yang kita bahas adalah Nabi Yang berasal dari bahasa Jawa kuno Nabi Atau Nabi Nabi ini Apa namanya? Artinya Ini adalah pusar Pusar atau udel Sehingga Nabi Sehingga kalau dalam Pengertian Nabi Jawa Para pemirsa nanti bisa simak itu di Video kita yang berjudul Nabi Jawa Nabi Jawa Itu adalah pusar atau udel Sehingga Nabi kita Adalah ibu kandung kita Sementara kalau saya pelajari Dari Apa namanya Ajaran Israel Maupun ajaran Arab Ini saya malah tidak menemukan Kata Nabi Yang saya temukan adalah Kata Nubuah Atau Nubuat Nubuah atau Nubuat Ini artinya adalah penyampai berita Penyampai berita Barangkali yang mereka maksud adalah Penyampai berita dari langit Atau lo begitu Atau penyampai berita dari Tuhan Menurut versi mereka Ini artinya Nubuah atau Nubuat Nah para tokoh-tokoh Apa namanya penganut ajaran mereka Ini berpemikiran Kalau Nubuat atau Nubuah Ini dalam bentuk jamak Orang banyak Penyampai berita untuk orang banyak Berarti ini kan seperti wartawan Penyampai berita Penyampai berita Tetapi kalau Nah kita tidak akan membahas tentang Nubuah atau Nubuat Karena itu versi mereka Dan itu bukan ranah kita Kita akan membahas tentang Kata Nabi itu sendiri Yang berarti Yang berarti adalah udil Atau pusar Nah dari Mas Anton tadi Bolehkah seseorang ini Mengaku Nabi Kalau dalam pengertian Ajaran Jawa Nabi ini Apa namanya Bukan soal mengaku atau tidak mengaku Tapi Nabi ini adalah Perjalanan alam Nabi ini adalah perjalanan alam Orang tidak perlu mengaku-ngaku gitu loh Karena perjalanan alam Jadi yang dimaksud Nabi Nabi kita Nabi kan artinya pusar Yang menyambungkan diri kita Ketika masih bayi Dengan induk semang kita Atau ibu kandung kita Adalah pusar Karena itulah Kalau dalam perjalanan janin Digambarkan dari rahwana Sehingga ketika bertemunya Dewi Sukwasih Dan Begawan Misrowo Sukwasih adalah gambaran Sel telur Begawan Misrowo adalah Seberma Atau Apa namanya Komo Kalau dalam bahasa Jawa Ini bertemu Terbentuklah rahwana Rahwana dari kata Rah dan ana Rah dan ono Darah yang menggumpal Nah setelah Nah setelah rahwana atau darah yang menggumpal ini Ingin menjadi Sakti Bisa hidup Lama Akhirnya rahwana ini kan bertapa Di goh karmu Di gua karma Di gua perbuatan Selama Seratus Hari Kalau dalam pawaian Kedanang disimpulkan seratus tahun Digambarkan seratus hari Setelah bertapa seratus hari Ini Barulah Mendapatkan kesaktian Dan diberi gelar Dasa muka Dasa itu sepuluh Muka itu adalah sarap Jadi Darah yang menggumpal tadi Mulailah Tersambung dengan sepuluh sarap Dengan induk semang kita Yaitu di pusar Jadi pusar Ibu kita dan pusar kita Ini terhubung Dari pusar itulah Kita mendapatkan Asupan makanan Dari ibu kita Karena itulah Banyak fakta di lapangan Ketika Seseorang Perempuan Punya Anak kecil Masih menyusui Kalau si ibunya itu Makan terlalu pedas Anaknya yang mencret Kenapa? Karena Asupan-asupan makanan Itu lewat Pusar Terus juga lewat Susu Susu Atau Payudara ibu Nah Sehingga Ini dalam perut ibu kita Dasar muka Pusar itu Sehingga ketika bicara tentang nabi Ini tidak perlu mengaku Tapi adalah kodrat alam Perjalanan alam Sehingga bagi seorang Perempuan Sudah kita jelaskan Perempuan itu dari kata Empu Mendapatkan awalan per dan akhiran an Dalam sastra jauh Sastra jauh dikatakan Pertama Wadun Estri Estri itu anak Gadis Atau anak perawan Ini bisa dikatakan Perempuan Kalau sudah memiliki anak Karena perempuan itu dari kata Empu Empu itu babonan Kalau belum punya anak Belum bisa dikatakan Perempuan Tapi bisa dikatakan Gadis Atau perawan Sehingga ada istilah Kadang-kadang ini Oh Gadis Bukan perawan Jadi kalau Perawan pasti gadis Tapi kalau namanya gadis Belum tentu Perawan Ini adalah tahapan Menuju Perempuan Kalau seorang Gadis Itu menjadi perempuan Ini otomatis Sudah menjadi nabi Karena pusarnya Sudah Tersambung Antara pusar Sang Perempuan Tadi Sang ibu Tadi Dengan Perempuan Dengan pusar Anaknya Jadi Siapakah Nabi kita Ya ibu kandung Kita Karena nabi Artinya pusar Atau udel Dalam Ajaran Jawa Dalam sastra Jawa Nah Kalau seorang Perempuan tadi Sudah punya anak Ini otomatis Ini sudah Menjadi seorang Nabi Walaupun Dia tidak perlu Ngaku-ngaku Bolehkah Seseorang Ngaku Nabi Ya tentunya Pertanyaannya Dia sudah punya anak Atau belum Kalau dia Kalau dia belum Punya anak Dia tidak bisa Mengaku Nabi Banyak ada Perempuan yang Mohon maaf Mandul Sehingga berumah tangga Sekian puluh tahun Tidak punya anak Ini belum bisa Dikatakan Nabi Karena dia Belum punya Anak Jadi Pusarnya Ini belum Terjadi Prosesi Atau Hubungan Antara Pusar Sang Ibu Tadi Dengan Pusar Anaknya Jadi Bisakah Seseorang Mengaku Nabi Ya Tidak Bisa Karena Nabi Ini adalah Proses Alam Tapi Kalau Seorang Perempuan Sudah punya Anak Otomatis Dia menjadi Nabi Siapa Nabi Kita Adalah Ibu Kandung Kita Ini Prosesi Dari Rawana Dan Menuju Ke Dasamuka Tadi Sehingga Kalau kita Pahami Seperti Ini Seharusnya Siapa Yang harus Kita Puja-puja Ya Nabi Kita Masing-masing Tidak Perlu Kita Memuja-muja Nabinya Orang Lain Tidak Perlu Karena Kita Memiliki Nabi Masing-masing Nabinya Mas Hadi Tentunya Bukan Nabinya Mas Anton Dan Juga Bukan Nabi Saya Nah Begitu Juga Nabi Saya Juga Bukan Nabinya Mas Anton Atau Nabinya Mas Hadi Dan Kita Harus Berbakti Pada Nabi Kita Masing-masing Sehingga 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 Dalam Dalam Hasilnya Ajaran Jawa Nabi Itu adalah Ibu kandung Kita Sehingga Ada Namanya Tanaman Nabi Atau Tanaman Nobo Beberapa Kresna Kresna Ketika Dia menjadi Namanya Narayana Dulu Noroyono Orang Sudah Bilang Narayana Ini Tidak Bisa Serta Merta Menjadi Kresna Tetapi Dia harus Bergur Dulu Pada Begawan Padmo Nobo Padmanabah Padmo Padmanabah Jadi Padmanabah Ini kan Pengertiannya Sedul papat Limoh Pancar Padmo Papat Limoh Empat Sedul papat Limoh Pancar Pancar Siapa Ya Nabah Atau Puser Kita Ini Karena Kalau kita Bicara Sedul papat Limoh Pancar Ini kan Banyak Pengertiannya Biasanya Orang Jawa Mengatakan Kakang Kawah Ini Ketuban Adi Hari-hari Detik Terus Tali Puser Sedul Papat Tali Pusat Terus Pancarnya Mana Pancarnya Ya kita Pusernya Tadi Padmanabah Jadi Narayana Noroyono Ini adalah Sesuatu Proses Tadi Proses Rahwana Tadi Darah Menggumpal Tadi Ini Proses Padmanobo Jadi Seorang Akan menjadi Sebuah Orang Manusia Yang layak Disebut Manusia Dengan Segala Kebijaksanaannya Kedewasaannya Menjadi Seorang Kresno Ini harus Belajar Berguru Menjadi Dewasa Menjadi Bijaksana Dengan Cara Berguru Pada Padmanobo Sedul Papat Limau Pancar Kakang Kawah Karena Kawah Ketuban Keluar Duluan Sehingga Kalau Ketuban Pecah Sampai Kering Bayi Bisa Mati Biasanya Kalau Ketuban Pecah Mau Tidak Mau Cepat Dioperasi Sang Bayi Tadi Kakang Kawah Adi Hari Hari Jadi Setelah Kakang Kawah Kan Keluar Sang Bayi Setelah Itu Adi Hari Hari Ketika Dikeluar Ini kan Hari-hari Harus Diputus Karena Hari-hari Tadi Hari-hari Keluar Kakang Kawah Di hari-hari Ketih Terus Keluar Darahnya Terus Tali Pusar Tali Pusarnya Harus Diputus Tali Pusarnya Tali Pusar Pusar Itu Udel Tadi Ada Sarap Pusar Sang Bayi Yang Satunya Pusar Ke Induk Semang Ini Diputus Setelah Papat Lima Pancar Kakang Kawah Adi Hari-hari Ketih Lantali Pusar Pancarnya Siapa Papat Monobo Setelah Papat Lima Pancar Pancarnya Adalah Si tubuh Kita Atau Pusar Kita Itulah Kita Berproses Menjadi Seorang Manusia Dewasa Manusia Yang Bijaksana Digambarkan Seorang Krishna Titisan Vishnu Ini Yang dimaksud Dengan Tentang Nabi Sehingga Kalau Bahasan Kita Adakah Nabi Terakhir Jawabnya Tidak Ada Karena Sepanjang Masih Ada Perempuan Perempuan Jawa Yang Melahirkan Dia Akan Menjadi Nabi 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 Terus Bisakah Seseorang Mengaku Nabi Juga Tidak Bisa Karena Ini adalah Proses Alam Orang Tidak Perlu Mengaku Nabi Kalau Dia Namanya Perempuan Sudah Melahirkan Anak Dialah Nabi Untuk Anak Anak Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Perempuan Baru Itu Tidak Mungkin Ada Nabi Lagi Tapi Rasanya Tidak Mungkin Sudah Kodrat Alam Tidak Genda Alam Ini Tidak Mas Anton Siapa Dulu Mas Anton Silahkan Kalau Nabi Terakhir Apakah Ada Nabi Pertama Terima kasih Mas Tadi Nabi Itu Perempuan Ya Nabi Itu Perempuan Yang Saya Tanyakan Kok Bukan Laki 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 Ikut Andil Dalam Membuat Apa Membuat Si Bisa Bagbay Tadi Membuat Regenerasi Tadi Ada Kan Nabi Pertama Nah Ketika Kita Bicara Tentang Manusia Pertama Ini Kan Bisa Dikatakan Semuanya Mitos Sulit Untuk Pembuktiannya Kalau Di Dalam Ajaran Lain Ini Kan Manusia Pertama Digambarkan Sebuah Sosok Walaupun Secara Ilmu Pengetahuan Dibuktikan Juga Sulit Ini Sosok Manusia Pertama Namanya Ini Hidup Sekitar Kurang lebih 6.000 Tahun Yang Lalu Di Dalam Ajaran Ajaran Dayo Kan Diceritakan Seperti Itu Tetapi Ketika Di Pelajari Dengan Ilmu Pengetahuan Tidak Nyambung Juga Karena Alam Semesta Usianya Lebih Dari 6.000 Tahun Yang Lalu Menurut Cerita Mereka Manusia Pertama Kan Usianya Sekitar 6.000 Tahun Yang Lalu Sementara Di Jawa Ini Bahkan Ada Lelur-Lelur Kita Yang Usianya Sudah Ratusan Ribu Tahun Yang Lalu Nah Bagaimana Tentang Manusia Pertama Dalam Versi Jawa Versi Jawa Untuk Menggambarkan Manusia Pertama Tidak Diperspektifkan Tidak Diimajinisikan Sosok Laki-laki Dan Perempuan Tapi Digambarkan Adalah Manusia Pertama Dalam Perspektif Jawa Dalam Masjaran Jawa Disebut Sang Yang Manu Manu Mani Manikem Atau Komo Dan Ini Bertemu Dengan Dewi Satarupa Sata Soto Itu artinya Seribu Ini Sel telur Karena Sel telur Itu Memang Ribuan Sehingga Ketika Terjadi Penetrasi Bagaimana Sang Manu Mani Manikem Keluar Keluar Dari Guogarbo Dari Black Bull Sang Bapak Ini Keluar Di Dalam Gok Karno Ini Mencari Satarupa Untuk Dibuai Akhirnya Menjadilah Sosok Generasi Baru Tadi Manusia Baru Bayi Ini Dalam Sastra Jawa Digambarkan Sebuah Apa namanya Digambarkan Dengan Sastra Yang Indah Sang Yang Manu Manu Manikem Manu Mani Manikem Bertemen Dengan Satarupa Tidak Digambarkan Sosok Tetapi Ini Adalah Perlambang Kalau Di Dalam Manusia Kan Digambarkan Sosok Manusia Sosok Adam Digambarkan Manusia Laki-laki Dengan Tinggi Besar Terus Dalam Berbagai Literasi Mereka Menyebut Manusia Pertama Ini Usainya Sekitar 6000 6000an Tahun Yang Lalu Setelah Dikrosek Dengan Ilmu Pengetahuan Juga Tidak Sinergi Karena Alam Usainya Sudah Jutaan Silam Bahkan Ditemukan Di Apa Misalnya Java Insys Ini Usainya Ada yang Sudah 200.000 Tahun Yang Lalu Java Insys Bisa Ditemukan Di Wajah Tolong Agung Terus Di Trinil Nawi Terus Di Sangiran Sragen Dekat rumah Saya Dekat rumah Orang Tua Saya Ini Usainya Ada yang 200.000 Tahun Yang Lalu Fosilnya Fosil Manusia Jawa Bahkan Sampai Detik Ini Fosil Manusia Yang Tertua Ditemukan Di Jawa Sehingga Akhirnya Banyak Ahli Yang Memberikan Pengertian Jawa Ini Sumber Kehidupan Sumber Peradaban Tentunya Adalah Sumber Keyakinan Karena Keyakinan Itu Berawal Dari Peradaban Jadi Adakah Nabi Pertama Kalau Nabi Terakhir Kan Nggak Ada Akan Terus Sepanjang Ada Perempuan Perempuan Melahirkan Dia Menjadi Nabi 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 Adakah Nabi Pertamanya Ini Yang Apa Namanya Istilah Jawa Menggambarkan Itu Tadi Bertemunya Antara Manu Manikam Sangjang Manu Dengan Dewi Satarupa Satarupa Itu Sel telur Nah Manu Ini adalah Bahasa Jawa Kuno Dan Juga Termasuk Dalam Bahasa Sanjak Kerta Manu Akhirnya Menjadi Manusia Manu Menjadi Men Dalam Bahasa Inggris Karena Memang Peradaban Kita Lebih Tua Sehingga Peradaban Kita Mempengaruhi Mempengaruhi Peradaban Lain Yang pertama Sangjang Manu Menjadi Manusia Menjadi Man Menjadi Woman Peradaban Saat Ini Apa Yang Jadikan Nucukan Adalah Sangjang Manu Malah Kalau Pertanyaannya Mas Jadil Nabi Berarti Perempuan Kenapa Laki-lakinya Tidak Disebut Nabi Karena Laki-laki Padahal Laki-laki Kan Juga Merupakan Suatu Pasangan Tes Putih Sekobobo Tes Abang Sekobiyak Ini Dilambangkan Bubur Poncowa Bubur Bubur Sengkolo Karena Itulah Setiap Kita Peringatan Peton Itu Biasanya Disarahkan Harus Ada Membuat Bubur Sengkolo Karena Ini Perjalanan Manusia Tapi Kenapa Yang disebut Dengan Nabi Cuma Perempuan Karena Perempuan Itulah Yang Pusarnya Saling Berhubungan Dengan Pusar Sang Anak Kalau Bapak Itu Tidak Padahal Nabi Artinya Adalah Pusar Kenapa Kok Yang disebut Nabi Cuma Ibu Bukan Bapak Tidak 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 Kalau Di Dalam Ajaran Lain Menceritakan Nabi Itu Laki-Laki Itu Hak Mereka Bahkan Kalau Saya Pelajari Ajarannya Sangat Maskulin Sekali Di Dalam Ajaran Mereka Selalu Menggambarkan Seolah-olah Tuhan Itu Laki-Laki Di Dalam Kitab Sucinya Juga Berisi Tentang Ajaran Yang Selalu Memihak Laki-Laki Karena Gambaran Mereka Nabi Laki-Laki Terus Tuhannya Juga Laki-Laki Itu Hak Mereka Memperspektifkan Nabi Seperti Itu Sehingga Kalau Istilah Nabi Itu Adanya Cuman Di Jawa Di Luar Jawa Tidak Ada Istilah Nabi Karena Memang Di Berbagai Kitab Suci Ajaran Ajaran Lain Tidak Ditemukan Kata Nabi Ini Mas Hati Mau Ditanyakan Ini Ada Istilah Ibu Bumi Bobo Angkoso Ibu Bumi Ini Nabi Berarti Berarti Kalau kita Sedekah Bumi Itu Berarti Kita Bersedekah Untuk Nabi Nabi Berarti Nabinya Kita Ibu Ibu Bumi Itu Apa Gimana Mas Santan Ditanyakan Sekalian Kita Jawabnya Bagaimana Menurut Jawa Tentang Teori Evolusi Darwin Apa Bisa Dikaitkan Dengan Nabi Pertama Dari Dari Mas Mas Hati Dulu Jadi Ibu Di dalam Ajaran Jawa Selalu Tidak Akan Lepas Dengan Istilah Ibu Pertibi Bopo Angkoso Atau Ibu Bumi Bopo Angkoso Ajaran Jawa Ini Memang Ajaran Siwa Buddha Siwa Buddha Ini Adalah Bahasa Jawa Kuno Buddha Ini Berbeda Dengan Buddha Kalau Buddha Tulisannya B U D D H A Ini Adalah Buddha Siddhartha Kautama Tapi Kalau Siwa Buddha Ini Bahasa Jawa Kuno Siwa Itu Artinya Angkasa Buddha Artinya Adalah Bumi Sehingga Dalam Berbagai Mantra Mantra Ajaran Siwa Buddha Itu Selalu Ada Sebut Siwa Raditya Raditya Itu Matahari Raditya Itu Bagian Dari Angkasa Ada Siwa Kartika Kartika Itu Bintang Bintang Itu Bagian Dari Angkasa Ada Siwa Ratri Ratri Itu Malam Yang Membuat Malam Dan Siang Ini Kan Juga Angkasa Nah Kalau Buddha Tulisannya Biasa B-U-D-A A B-U-D-A Ini Artinya Bumi Atau Ibu Pertibi Jadi Ajaran Jawa Nanti Silahkan Simak Video Kita Yang Berjudul Ajaran Jawa Gomo Budhi Siwa Buddha Kita Jelasin Juga Disitu Ajaran Jawa Adalah Ajaran Siwa Buddha Ibu Pertiwi Bopo Angkoso Ibu Pertiwi Ini Merupakan Ibu Kita Semua Karena Tubuh Kita Ini Berasal Dari Ibu Pertiwi Raga Kita Ini Tetapi Kalau Suk Mosejati Kita Ini Berasal Dari Bopo Angkoso Energi Dari Bopo Angkoso Raga Kita Berasal Dari Tanah Air Api Dan Udara Itu Dari Ibu Pertiwi Apakah Ibu Pertiwi Termasuk Ibu Kita Semua Iya Apakah Ibu Pertiwi Bisa Dikatakan Nabi Kita Kita Telah Karena Tadi kan Nabi Artinya Pusar Jadi Kalau Secara Personal Nabi Kita Ibu Kandung Kita Secara Personal Tapi Kalau Secara Manusia Secara Umum Secara Global Ya Tentunya Nabi Kita Adalah Ibu Pertiwi Karena Tubuh Kita Semua Berasal Dari Ibu Pertiwi Sehingga Ketika Apa Namanya Ibu Seorang Estri Atau Anak Gadis Terus Menjadi Perempuan Ini kan Makan Sari-sari Makanan Itu kan Menjadi Satarupa Menjadi Sel telur Sementara Sang Bapak Dengan Sperma Itu kan Menjadi Manu Mani Maningkem Ini kan Energi Dan Sperma Atau Manu Mani Maningkem Itu juga Berasal Dari Sari-sari Ibu Pertiwi Ini Yang membentuk Raga kita Material kita Nah Manu Mani Maningkem Dan Satarupa Ini hidup Sehingga Kita Sangat Tidak Sepakat Ketika Ada Orang Mengatakan Oh Ini Bayinya Belum Ada Tiga Bulan Ini Belum Ditiupkan Roh Katanya Ini Bisa Digugurkan Ini Belum Hidup Katanya Kita Menentang Keras Itu Kenapa Karena Manu Mani Maningkem Itu hidup Sperma Kita Itu hidup Satarupa Sel telur Itu hidup Inilah Kehidupan Antara Bagaimana Dewi Sukhase Dengan Resik Begawan Misrawo Menyatu Menjadi Rahwana Tapi Untuk Menjadi Calon Manusia Yang Sakti Ini Harus Bertapa Di Gokarmo Selama Seratus Hari Akhirnya Menjadi Dasamuka Rahwana Dengan Sepuluh Sarap Tersambung Dengan Pusarnya Induk Semang Kita Itu Ibu Kita Ini Prosesnya Seperti Itu Ini Termasuk Kehebatan Sastra Jawa Jadi Membicarakan Hal semacam Itu kan Merupakan Pendidikan Regenerasi Tapi Kita Tidak Porno Sementara Kalau kita Bicara Tentang Pendidikan Regenerasi Dari Ajaran Lain Selalu Porno Selalu Terkesan Negatif Jawa Kan Enggak Ini kan Pelajaran Regenerasi Tapi Terlihat Apa ya Elegan Terlihat Elegan Terlihat Santun Tanpa Terbersit Mesum Di dalam otak Kita Ini kan Menandakan Tingginya Peradaban Lelur Kita Ada Ada lagi Ada lagi Kita Tanya kan Tanya 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 Evolusi Darwin Oh Evolusi Darwin Teori Teori evolusi Darwin Tidak ada di dalam Ajaran kita Manusia Berevolusi Dari Serateles Alam semesta Tapi Kalau Evolusi Darwin Manusia Berasal dari Keral Nah Itu Tentu Berbeda Manusia Dari Manusia Jadi Ada Bahkan ada yang mengatakan Sedikit ekstrim Manusia adalah Hewan yang berakal Karena Manusia adalah Termasuk Spesies Tersendiri Dari berbagai Makhluk Hidup Yang Tercipta Oleh alam semesta Sehingga Biasanya Orang jahat Punya pemikiran Wid Atau Tumbuhan Ini adalah Kakak tertua Kita Sehingga Akhirnya Wid Ini menjadi Sebuah Gambaran Contoh kita Terus Kakak Kedua Ini adalah Hewan Dan Manusia Ini lahir Yang ketiga Ini Dalam prosesnya Seperti itu Kalau di dalam Masyarakat Jawa Jadi evolusi Darwin Tidak masuk Tidak Tidak selaras Pas saya Saya coba Cari-cari Tidak ada Di dalam Literasi Jawa Yang Yang Mirip-mirip Dengan evolusi Darwin Ada lagi yang ditanyakan Mengenai Nabi tadi Pak Itu kan Perempuan ya Itu saya Pernah dengar Surga Di telapak Kaki Ibu Apa ada hubungannya Dengan Nabi Terima kasih Ya itu Pemahaman itu Kalau kita renungkan Ya memang Barangkali Tidak tahu ini Pemahaman dari mana Karena Ketika kita bicara Surga Surga itu kan Milik kita Surga itu Bahasa Jawa Surga itu Miliknya orang Jawa Bukan miliknya orang Cina Surga bukan miliknya Orang Israel Dan surga juga Bukan miliknya orang Arab Surga ini Bahasa Jawa kuno Surga artinya Itu papan Kasamurnan Kalau dikatakan Surga Di bawah telapak Kaki Ibu Ini yang jadi Pertanyaan ini Karena gak nyambung Taruhlah ibu Diartikan ibu Pertiwi pun Juga gak nyambung Pengertian ini Bahkan akhirnya Disering jadi Pelesetan Surga anak Di bawah telapak Kaki Ibu Surga Bapak Di antara kaki Ibu Ini kan jadi Sesuatu yang Berbau mesum Kan akhirnya Ini Sementara Kalau di dalam Ajaran Jawa Kan gak seperti itu Karena ajaran Jawa Sudah tidak Tidak lagi bicara Mesum Ajaran Jawa Tidak lagi bicara Sek dan sensual Jadi ajaran Jawa Tidak pernah Memandang wanita Itu dari sisi Seksual dan sensual Nah para pemerintah Bisa Simak Di Video kita Yang berjudul Surga itu Milik orang Surga itu Milik orang Jawa Bukan milik orang Arab Atau dengan judul Video lain berjudul Jangan tipu bangsa Dengan pahala Surga dan bedada Jadi surga Dari bahasa Jawa kuno Artinya papan Kasampurnan Sehingga ketika Kita Ingin masuk Surga Ini Nah ini lain waktu Kita bahas Bahasanya Kunci masuk Surga Ini adalah Budi pekerti Bukan iman Dan dalil Jadi budi pekerti Kita Dengan budi pekerti Kita Itulah Akhirnya kita Untuk masuk surga Harus mampu kita Sempurnakan Karena di dalam Ajaran Jawa Digambarkan bagaimana Gunawan Mipi sono Ingin masuk surga Ini Tidak bisa Sebelum dia Menyempurnakan Empat sodara Ragawi Dan empat sodara Spiritualnya Ini Jadi kalau Untuk masuk surga Itu harus mampu Menyempurnakan Itu Karena itulah Kita beberapa kali Dimintai tolong Berbagai sodara Untuk melakukan Ritual penyempurnaan Sukma Terakhir Tadi Pagi Saya Di hubungi Salah satu Anggota kita Yang ada di Bandung Tidak tahu Barangkali Suatu saat Kita diundang ke Bandung Untuk dimintai Bantuan Ritual penyempurnaan Sukma Atau Kemarin Juga Kita di Hubungi Salah satu Pemirsa kita Yang ada di Bogor Dia mencoba Melakukan Ruatan Penyempurnaan Sukma Dengan Dilakukan sendiri Dengan Panduan Video kita Nah ini Bagaimana kita harus Menyempurnakan Diri kita Setelah papat Lima pancer Menyempurnakan Empat sodara Ragawi kita Dan Empat sodara Spiritual kita Baru bisa masuk Surga Sehingga Sehingga kalau dalam Istilah surga Di bawah telapak kaki Ibu ini Saya tidak menumpan Itu di dalam Ajaran Apa Ajaran Jawa Karena Itu tadi Untuk masuk Surga Kita butuh Proses Penyempurnaan Kalau surga Di bawah Di bawah telapak kaki Ibu Ibu dalam Martan Ibu Pertiwi Kita berarti Harus Berbakti Pada Ibu Pertiwi Otomatis Ini Apa ya Bisa Berbaik hati Kepada Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi Ini kan terdiri Dari Pohon Pepohonan Hewan Ini kan termasuk Alam semesta Dan juga sesama manusia Ini berarti Larnya ke perilaku Ya bisa jadi Kalau kita Telah lebih dalam Lebih tinggi lagi Kan bisa jadi Dengan kita berperilaku Yang baik Ngunduh Yang pakarti Ngunduh Perti Yang bisa jadi Kita akan masuk Surga Nah ini perlu kita telah Tadi Tentang filosofi Surga Di bawah telapak Kaki Ibu ini Benar-benar Ajaran kita Ajaran lelur kita Atau keajaran dayok Ini perlu Terus kita telah Atau nanti Pemirsa Mau ngasih Tambahan informasi Kita tunggu Ini Ada lagi yang ditanyakan Samun Mas Adi Mas Tantan Nah Para pemirsa Yang saya hormati Demikian tadi Bahasan kita Adakah nabi terakhir Jawabnya Tidak ada Sepanjang masih ada Perempuan 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 yang Melahirkan Anak-anaknya Banyak Secara pribadi Tapi kalau Nabi kita secara Keseluruhan Sebagai manusia Adalah Ibu Pertiwi Terjadilah perpaduan Antara Ibu Pertiwi Dan Bopo Angkoso Inilah siwa Buddha Ajaran Jawa Sehingga Ketika saya pernah ditanya Pas Tuntin Kalau doanya Mau makan Bagaimana Ya saya Ya kita berdoa Maturubun Dohibu Pertiwi Saking Ulumutunipun Penjaringan Kulobade Ngerhapi Dedah Mugyo Saget Damel Kasantos Anipun Jiworoko Kulob Itu Ibu Pertiwi Nah itu adalah Doa Menjelamakan Kalau doa Saya lebih menyarankan Silahkan berdoa Dengan bahasa sendiri Tidak harus sama Dengan apa yang Saya sampaikan tadi Mudah-mudahan Apa yang kita Sampaikan ini Bisa memberikan Pencerahan Pada kita semua Menambah wawasan Kita semua Menyadarkan kita Semua sebagai Bangsa ini Kita adalah Bangsa yang Adiluhu Kita adalah Bangsa besar Kita adalah Sumber Peradaban Karena ternyata Fosil manusia Tertuapun Ditemukan Di bumi kita ini Yang usianya Ratusan ribu Tahun yang lalu Bahkan jutaan Tahun silam Kita Diwarisi Peradaban yang Luhur Diwarisi Peradaban yang Tua Kenapa Kita harus Kita tinggalkan Bahkan kita rela Memperbudak diri kita Kepada bangsa lain Yang ternyata Peradabannya Jauh Di bawah kita Sadarlah Saudaraku Sadarlah Bangsaku Demikian Apa yang kita sampaikan Bila mana Ada kata-kata Kami yang kurang Berkenan Ada tata kerama Kami yang kurang Memadai Kami mohon maaf Terima kasih Sampai jumpa Di kegitaan kita lainnya Rahayu Terima kasih Sampai jumpa